Hai teman-teman sekalian monster hunter wilds lagi kita lanjutin buat react dan sedikit breakdown tentang trailer weapon over bukan trailer apa ya video weapon overview yang dirilis oleh channel monster hunter sebelumnya ada great sword dan heavy bow gun yang sangat seru sekali kali ini di video ini ada dua senjata yaitu insect life dan gun lens hahaha ini adalah pertama insect life adalah senjata terfavoritku dari semua senjata kemudian gunness adalah senjata yang belakangan jadi senjata favoritku pertama sejak di mh now kedua waktu di pesan break itu karena ada bullet barrage terus waktu di mhw itu karena kalian ya teman-teman yang apa pada pada ikut saat main juga digetering hub suka pakai gunness aku juga ikutin ternyata seru Nah kita lihat apa aja perubahannya pertama nih terutama dan paling utama sekali dan yang paling aku tunggu sekali adalah senjata favoritku Apakah bakal bagus atau busuk nih senjata let's go Oke nah kita kita post dulu ya pertama komentarnya dulu ini kayaknya pakai kostumnya monster catakabura sama seperti di video yang sebelumnya kayaknya mereka pakai sampel ini itu sebagai ikon dari gamenya kali ya kali aja nih soalnya warna bagus dan jujur ya pemilihan apa karakter kulit hitam disini dengan rambut gimbal dan apa apa jenis pakaian ini cakep loh gagah gitu tapi satu yang bikin enggak gagah tahu enggak apa desain weapon ini sorry ada senjata apa ada senjata lewat ada ada motor lewat sorry sorry design weapon ini ininya nih aku doyan nih lihat ini nih tapi ujungnya yang nggak doyan ujungnya kan kayak duri gitu tapi ada bulat nah ini tuh terlalu monster hunter world ini agak-agak mengkhawatirkan apakah nanti konsep desain senjata di MH wild sini tuh ngelanjutin buruknya desain di MHW atau gimana nih atau diambil basisnya aja atau kebetulan cuma senjata ini aja yang kayak begini ya nah ini jelek nih biasanya kayak gini nih Oke let's go kita lihat ada gerakan-gerakan keren apa aja ya dari seklet Yes bro helikopter move is back dan dipastikan tetap ada let's go itu penting tuh helikopter move aku sangat doyan helikopter move walaupun kekurangannya adalah ngabisin sharpness damage-nya kecil tapi biasanya di beberapa pertarungan penting nah kemudian nih berikutnya mobile weapon you use while controlling a creature known as kinsek oke em kalau disini dia pakai kinseknya paling murah by the way yang paling bawah aku nggak tahu nih kayaknya yang tipe balloon attack kayaknya ya atau juga kemudian aku ada sedikit satu kecurigaan nih konsep insect glyph yang dipakai di wilds jangan-jangan kan dia ngambilnya itu dari monster hunter rice pertama itu dari konsep kinseknya yang kita itu nggak bikin tapi beli satu dua kecurigaanku kamera movementnya aku sering bahas ini by the way ya kamera movementnya itu menggunakan konsep arcade yang ada di monster hunter rice bukan kayak yang ada di MHW atau yang ada di monster hunter empat bahkan karena di monster hunter empat monster hunter world di gen ultimate kurang tapi kerasanya itu lebih ada impact dari point of view karakternya kerasa kita tuh melompat gerak dengan bebas mendaratnya itu lebih ada gernya gerakannya di monster hunter rice jujur aja enggak sama sekali enggak yang PC bahkan sekalian tidak ada apa ya tidak ada improvement apapun makanya kalau kalian lihat aku enggak main IG di dirai sunbreak let's go kita lihat nah eh di sini mereka tetap pakai bahwa ya ini kemudian ini aku nggak tahu apa yang kuning ini terus ada kinseknya sih tapi ikonnya cakep ya sumpah ikonnya cakep eh aku react yang punyanya eh heavy bow gun icon kecil-kecil gini intrik-intrik kecil ini cakep sekali kayak gini kan bahwa 123 terus ada ada lu apa eh kayak gini-gininya tuh kotak-kotak tiga jadi bukan sekedar icon tiga biji bundet tapi ini mantep begini dipikirin lama mereka dan kita ikon kinseknya juga jujur ini sentuhan kecil yang apa ya memuaskan gitu walaupun dia kecil doang disudut nanti dan kita tuh ngeliatnya cuma se sepersekian detik let's go eh kalau perkiraanku sih yang kuning-kuning ini tuh stamina dari kinseknya jadi lebih minimalis let's go ya oke ini pengambilan buff sama seperti biasa tuh ada tulisan satu langsung masuk nah ini tuh kemarin aku sempat lihat ini gerakan dia pegang begini apa nih belum ada loh yang yang pegang lari ambil pegang begini-begini tuh ini aku nggak tahu apakah ini mode soalnya biasanya gerakan ini tuh dia baru-baru inisiat gerakan itu kalau dia mau faulting mau mau lompat jadi ditusukin ke tanah kemudian tus gitu tapi ini dibawa jalan coy nah tuh jadi kayak mode siap bertarung kayaknya itu jadi kayak kalau dalam pencet itu kita bisa sambil kayak mau bogan lah kalian tekan L2 sama apa sambil gerak terus R2 tinggal nembak gitu mungkin gitu kali ya soalnya nih ada crosshairnya disini nah tuh set dan nyerangnya tuh langsung sekalian ngambil buff beda dengan yang ngirim-ngirim kinsek nih kan kalau ini kan dia ngirim kinsek nih nah kalau ini langsung dapet merahnya berarti kita bisa ngambil jarak dekat pukul tusuk langsung balik lagi bahasnya Wah gila kalau kayak gini proses pengambilan buff eh inseglet akan jauh-jauh lebih mudah oke nanti dapet kuning tuh dapet putih dengan mode mudah-mudahan gitu nah ini ada satu lagi yang menarik kalian perhatikan gerakan kinseknya pas dia ngelakuin gerakan di frame berikutnya ini udah penuh buffnya ya Hai Tung 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 Nah tuh dia ikut nyerang tapi efek gerakannya beda loh nah ini ya di ini bakal ada trajectory ke sini nanti dari masa kelihatannya nah tuh puter 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 nah aku nggak tahu itu efeknya apa selama ini belum pernah lihat aku cuma lihat dia tuh matuk-matukin monsternya kalau kita udah kasih pheromone nempel di monsternya kemudian berikutnya jumping attack nah ini yang tadi aku bilang tuh biasanya kan tuh gerakan ini tadi dia pakai ambil berjalan nah ini lagi menarik nih eh biasanya itu gerakan buat eh folding dulu lompat dan jumping attack kalian bisa kalau di MHW itu bisa segitiga yang kayak apa wheel gitu kayak roda gitu kebawah mounting damage-nya tinggi atau bisa pakai helikopter move atau bisa teken R2 kalau di MHW buat descending thrust di insect left tidak ada descending thrust dan beda kombo lagi tapi ini dia nempel ke monster tuh cuma nggak dilanjutin tuh nggak ada klarifikasinya jadi kita nih bertanya-tanya apakah itu sebenarnya adalah proses mounting atau bukan nah ini ya nempel kalau di MHW biasanya kayak begini itu aku langsung lompat eh clutch claw biasanya baru bisa ngelakuin ini disini kan nggak ada clutch claw nah artinya nih proses ngapain aku nggak tahu nih apakah eh mounting itu sekarang nggak nggak perlu keisi mounting damage tapi langsung dudukin monster nah apakah begitu nanti aku atau nggak nggak ngerti kalau fungsi mounting dibalikin dan semua nggak semua orang bisa mounting dengan mudah aku bakal doyan main insect left oke ini focus mode ya tuh tuh hmm mantap sekali ini tadi yang gerakan dia buat ngambil buff tadi buat ngambil buff jarak dekat tadi set tuh monsternya flinch karena bagian lemahnya diserang aku nggak tahu itu flinch itu apakah pasti flinch atau setelah keisi beberapa damage apa apa motion value dulu baru dia flinch ya nah gerakan backhop itu ada di MHRice set karena biasanya kalau di MHRice ambil switch skill yang itu kalian mundur ke belakang ngeheal biasanya kemudian ini nih the pole dancing the pole dancing move tapi brutal loh gerakannya brutal loh sumpah gabungin dengan yang tadi melompat kan folding mendarat ke jidat si monster terus dibor coy tuh hmm uff hmm itu bakal cakep gerakannya biasanya gerakan yang itu tuh nah biasanya gerakan yang puter 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 ke depan tadi itu di MHW itu dapetnya setelah lompat tekan segitiga drr tapi di tempat di MHRice kalian lompat tekan segitiga itu agak maju ke depan dia apa agak geragas ke depan ini bisa dieksekusi itu rada rada di darat huh oh oke 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 berikutnya descending thrust is back tuh tuh hmm hmm eh gimana insect life ya ada beberapa yang aku aku agak takut-takutkan ya itu pertama jangan-jangan ini kayak kayak terlalu kayak MHRice ya itu kurang impact dan aku gak tau ini kamera movementnya karena weapon overview aja atau bukan ya kalau gameplay overview nya kameranya bisa kita set lebih bebas lagi Alhamdulillah kalau enggak nyebelin tuh tuh oke basic combo favoritku tuh descending thrust dan yang tadi tuh bore sama apa ee spinning wheel ke depan tadi tuh apalah namanya pokoknya sebut aja lah spinning wheel ini tuh hmm ditembak dan kurasa ee ini lebih banyak me apa ya lebih banyak ngasih highlight kegerakan insect life nya ketimbang sunbreak yang banyak nge-highlight ee kinsek nya teman-teman memang gak bisa kita bandingin dengan cara itu tapi paling kelihatannya dari situlah oke menarik tapi deg-degan karena ini senjata favoritku sehingga bertanya-tanya nantikan apakah aku akan memulai game ini dengan senjata ini kalau nanti ternyata ada overview yang lainnya oke lah gila sangat tidak adil 12 menit cuma satu senjata di video sebelumnya kayak 8 menit 10 menit doang berikutnya gun lens gun lens aku lumayan lumayan main lah sejak belakangan tertarik dengan ini di gen 3 bahkan aku doyan tuh makanya itu let's go hmm kostumnya dulu kita lihat senjatanya kayaknya sama ini senjata catakabura itu juga karena dari warna-warnanya sih kelihatannya tapi besi-besi dilapisi sama kulit-kulit desainnya sih ya sumpah ya teksturnya cakep loh coy dan kalian lihat rumput-rumput di belakangnya aku tahu ini gak final rendering dari gamenya secara umum yang gak mewakili 100% tapi kita bisa ngebayangin lah kira-kira nanti itu begini nah kalau kostum ini tuh ini kostum yang di mhw juga ada sih di mhres aku lupa ada tau gak aku lupa namanya apa apa damaskus ya damaskus edisi cewek eh bukan ya kayaknya damaskus itu hitam lupa lah pokoknya apa guild ya tapi kepalanya ini lunastra kayaknya nih apa bukan ya apeteostra merah-merah gini oke pertama dari bentukannya aja udah keren hmm tuh sumpah ya aku paling doyan lihat tekstur gores-goresnya kemudian ada kayak bopeng-bopeng dikit sama nih muzzle buat gunnya dia kan gun dan lens kan nah disini itu ada goseng-goseng nih aduh capek mereka bener-bener mikirin loh buat ngebikin tekstur segini detilnya waduh tuh lihat nih besi-besi di pelatuk pistolnya itu goresannya bautnya udah mulai gores-gores waduh cakep banget pak baru tekstur loh hehehehe nah ini apa nih hah itu charge shelling dan suaranya bukan ledakan tapi suara itu tembakan tuh uh gila kalian lihat ya efek-efek disini tuh memanas kemudian disini tuh kayak ada Fata Morgana nya dikit itu waduh di really do gun lens justice ya kalian pasti berteriak sih pengguna gun lens ya aku aja yang yang bukan gun lens main aja waduh hmm tuh apa suara tembakan itu lebih dapet gua rasa ketimbang ledakan doang ketimbang uff gitu uuuuh weapon with long reach and the ability to fire explosive shells my task oke tusuk-tusuk shelling uh apinya pak tuh deh apinya hmm cakep sih apinya ad, 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 ad ad, 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 ad apa itu dise drive shilling sambil evade sidestep tapi sambil bisa shelling DPS uptime bro um, uh, 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 uh hmm, dapat white slasenya gitu white sweep lah apa tuh stiknya stiknya nempel tunggu dulu aku harus lihat sekali lagi maju ke depan kalian lihat selain dia ngebuang sisa selling itu dalam bentuk burst fire kayak gitu lihat pada saat dia lagi reload dan efek dari eh apa ya kulit apa tuh selongsongnya itu keluar gitu lihat ya lihat ya sekali lagi ada pesawat lagi hormat bapak pilot hati-hati di jalan gan linsenya keren pak wah saya lagi lah orang-orang mungkin pada fokus ke stiknya nempel sambil berdekan itu tapi aku fokus di efek-efeknya loh waduh mantap sekali ngegar Oke setauku itu guard yang punya lens lo itu apa sebutan heavy-guard atau apa tuh wah boom terus ini ini setelah heavy oh akhirnya setelah empat senjatanya aku ngerti semua senjata pasti akan punya counter-move punya jadi tidak hanya longsword yang punya R2 bulet sekarang greatsword punya HBG punya insect glaive punya gun lens juga punya dan bentukannya kayak lens yang R2 eh apa ya R2 bulet B ya itu kan yang makan stamina bisa ngegar uh dibalas ini kalau dilepasin full burst bisa juga atau bisa disambung dengan eh apa eh pukulan white gitu terus ditusuk sama stake atau ada kombo lainnya lagi wah aduh gabungan komonya jadi banyak lagi sekarang ini ya shieldnya gun lens tuh berguna biasanya kan kayak itu numpang-numpang nyangkut doang itu dan nyindar itu lebih ke apa side step side step gitu tuh 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 kalau charging wait ini charging apa charging apa apa sebutannya aduh lupa namanya eh charge selling tapi ngegar dan ada efek asep-asepnya gitu bingung 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 hmm tapi recoilnya sampah sih ya recoilnya kalau nggak kena itu habis itu kepukul tuh puss nah oke full burst boom keluar wafer firenya wah efeknya menang sih ya sumpah gun lens dari tadi efeknya tuh dan kalian lihat partikel-partikel batu-batu kecil tanah asap api-api yang lagi di charge api biru api ledakan merah dari shillingnya debu tuh kalau lihat juga catakaburanya hidungnya ngeluarin ngos-ngos Apa sih namanya tuh uap dari pernapasannya sendiri hai hai Command ini kayak buat ngelot nah tuh ini kayak buat ngelot apa biasa itu yang dari slinger muset kemudiannya ngelipet ya begitu meletus baru keliatan bentuk gunnya dari lensnya ya kayak gini tuh kayak HBG bentukannya begitu meletus langsung ngelipet oh IC berarti gerakan gerakan ngeguard itu bisa sambil jalan kalian maju 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 terus itu adalah gerakan umumnya bisa digabungin dengan counter bisa digabungin dengan charge link bisa digabungin dengan goyang ngebor ini ini fokus blocknya soalnya nih mantep sekali bor bisa berkali-kali gak ada kok ganden bisa secapin ya sekali lagi steaknya bisa berapa kali tuh keringetan sumpah oke teman-teman sekalian insek glaive banyak kombo-kombo keren tapi ini bener-bener mencuri perhatian aku yakin banyak yang berteriak di postingan facebook pasti di group-group discord di reaction-reaction orang-orang aku gak ngeliat ada gerakan-gerakan sejenis bullet barat atau ground splitter yang mirip-mirip itulah ya atau blast dash karena belum dikeluarin mungkin atau emang gak ada atau mungkin nanti di second half dari gamenya mungkin tapi ini kombonya primal loh maksudnya tuh sangat-sangat anti-klasik dan penggabungannya tuh oke dan terutama itu visualisasinya dari efek kalau kalian charge link tuh asap-asapnya tuh ngebul 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 kemudian efek dari pukul-pukulan dia ke tanahnya ledakannya yang fata morgana apa tuh fata morgana atau apa sih jadi kayak gitu-gitu karena dia panas tapi ini gak dikasih tau ya jangan-jangan gerakan-gerakan kayak gitu tuh bisa bikin gun lens kalian cepet panas dan cooldownnya lama tapi gerakan yang abis itu dikasih stake kemudian bisa digabung dengan bor-bor aduh gila ada akan berapa banyak orang yang convert ke gun lens main di monster hunter wild sorry ada motor lewat kita tunggu 10 senjata lagi karena udah dikonfirmasi tidak ada senjata ke 15 dan seterusnya hanya ada 14 senjata buat monster hunter wild kita gak pernah tau di second halfnya ada atau enggak ini penasaran senjata berikutnya itu apa dan perubahannya seperti apa aku lumayan bersyukur nyobain banyak senjata jadi agak sedikit-sedikit kenal lah perubahannya itu kayak apa dan bisa bakal seseru apa nanti dipakainya waduh teman-teman sekalian komen di bawah 22 menit cuma dua ini doang buat kagum doang 22 menit komen di bawah gimana menurut kalian mana yang lebih pecah insect life atau gun lens buat kalian yang main kedua-duanya mana yang akan bikin kalian tertarik buat kalian yang main senjata lain senjata mana yang bakal bikin kalian tuh kayaknya ini nih senjata pilihan hatiku untuk memulai petualangan dia bawah sampai jumpa di video dan live stream yang berikutnya dan di weapon overview yang lainnya teman-teman terima kasih selamat menikmati selamat menikmati